Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terutama di Viara Mendut dan juga di Viara yang ada di Yogyakarta Setiap melakukan masawasa, kami melakukan dama kelas Melaksanakan dama kelas ke berbagai vihara di sekitar Viara Mendut maupun Jogja Termasuk vihara Kudu Arjo, Klaten, Temanggung, terutama Parakan, dan juga sampai di Solo Dan karena pada tahun ini kita semua sedang dilanda oleh pandemik COVID-19 Maka dama kelas yang seharusnya dilaksanakan di Viara-Viara dengan bertatap muka Dengan umatnya yang berada di Viara Tetapi pada tahun ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dan harus menggunakan media online yaitu Youtube Dan oleh sebab itu kami merekam, merekam apa yang yaitu dama desang yang kami sampaikan Kemudian kita unggah di Youtube dan kemudian bisa di-share Dan saya pribadi mendapatkan tugas untuk memberikan dama kelas di beberapa vihara Yaitu seperti tanggal 3 September untuk vihara Dama Sundara Solo Kemudian tanggal 4 September untuk vihara Bodhiwangsa di Klaten Kemudian vihara Widyaloka yang ada di Yogyakarta Yaitu tanggal 5 dan juga tanggal 6 Yaitu vihara di Paloka Warakan Dan saya kira untuk 4 vihara ini Kita bisa mendengarkan yaitu dama kelas Satu dama kelas Bisa dilihat nanti di Youtube Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Tentu kita sebagai manusia Jadi tidak hanya umat Buddha Tetapi sebagai manusia tentu ingin hidup bahagia Tidak mau menderita Karena memang pada hakikatnya semua manusia mencintai hidupnya Tidak mau menderita Yang diinginkan adalah bahagia Dan kita sebenarnya sebagai umat Buddha Yang sudah memahami ajaran Sang Buddha Kita sudah tahu Cara agar kita bahagia Sang Buddha telah memberitahukan kepada kita Bagaimana supaya kita hidup bahagia Dengan cara apa? Dengan cara melakukan 3 hal Yang sering kita dengar Yang pertama adalah Tidak melakukan Apapun bentuk kejahatan Yang kedua Adalah Melakukan Kebajikan Nah yang ketiga Senantiasa berusaha untuk Mempersihkan batin Ini adalah 3 cara yang sebenarnya Telah Dianjurkan oleh Sang Buddha Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan Mengapa harus Tidak melakukan kejahatan Menghindari segala bentuk kejahatan Karena secara Karakteristik Orang yang melakukan kejahatan Pasti akan menderita Mungkin seserangan berpikir Kalau saya melakukan kejahatan Untuk orang lain Bukankah yang menderita adalah orang lain? Saya tidak menderita Saya menghujat orang lain Saya mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain Yang menderita orang lain Saya tidak menderita Saya bahagia Mungkin orang bisa berpikir demikian Tetapi secara Hukum sebab akibat Dikatakan bahwa Perbuatan kita Yang kita lakukan Akan berbalik pada kita Kalau kita suka melakukan kejahatan Memberikan penderitaan Bagi orang lain Bagi makhluk lain Nah sebagai timbal baliknya Kita juga Menderita Sebagai contoh adalah Kalau misalnya kita suka berbohong Mungkin satu Dua, tiga kali, empat kali Kita melakukan kebohongan Dampaknya belum datang pada kita Tetapi kalau kemudian kita lakukan lagi-lagi dan lagi Nah terus kita melakukan kebohongan Nah kita tidak akan dipercaya Oleh orang lain Dan ketika kita mendapatkan kesulitan Kita meminta tolong pada orang lain Mereka tidak mau Karena tidak percaya dengan kita Nah dampak dari kejahatan Yang kita lakukan Juga berbalik pada kita Dan kita menderita Maka menghindari kejahatan Adalah cara untuk Agar kita bahagia Nah yang kedua adalah Kita harus banyak melakukan kebajikan Nah kebajikan juga Cara agar kita bahagia Nah terkadang ada orang bertanya Bante Kami sudah banyak melakukan kebajikan Tetapi kenapa Kami tidak mendapatkan kebahagiaan Kami malah mendapatkan banyak penderitaan Nah tentu kita harus ingat bahwa Kehidupan kita itu tidak hanya sekarang Kita telah melakukan Perbuatan-perbuatan di masa lampau Kita telah melakukan banyak perbuatan di masa lampau Dan itu yang juga bisa berbuah Pada kehidupan sekarang Tetapi Apapun kebajikan yang sekarang kita lakukan ini Pasti akan membuahkan kebahagiaan Nah ini juga dikatakan oleh Sang Buddha Dikatakan bahwa Parangrakanto Atanangrakati Bahwa Seseorang siapapun Yang melindungi orang lain Melindungi dalam artian Melakukan berbagai macam hal yang baik Yang bermanfaat Kepada orang lain Maka sesungguhnya Dia juga melindungi diri sendiri Nah mungkin pada awal kita melakukan kebajikan Satu, dua, tiga, empat kali Belum ada hasilnya Belum ada dampaknya Kalau kita melakukan itu Banyak kali lagi dan lagi Seterusnya kita lakukan Nah kemudian orang Akan mempunyai kepercayaan kepada kita Orang akan tahu Bahwa kita ini Bukan orang jahat Bukan orang buruk Kita adalah orang baik Nah sehingga ketika suatu saat Mungkin kita akan Mendapatkan kesulitan Nah kita Ketika ingin meminta pertolongan Pada orang lain Orang lain juga akan mudah menolong kita Nah disini bagaimana Kebajikan yang kita lakukan Juga akan berbalik pada kita Maka kebajikan ini juga Cara agar kita Bahagia Yang kedua Yang ketiga adalah Tentu Agar kita bahagia Kita harus Senantiasa Membersihkan Batin kita Dari kotorannya Karena Bahagia Dan meneritanya kita Sebenarnya Sesungguhnya Itu tergantung pada Isi dari pikiran kita Kalau pikiran kita itu Berisi dengan Hal-hal yang negatif Yang tidak baik Yang merugikan Di saat itu juga Kita menerita Tetapi Kalau isi pikiran kita itu Baik Positif Maka di saat itu juga Kita Bahagia Walaupun kita Misalnya tinggal Di tempat yang Nyaman Yang lakseri Tempatnya Lakseri Makanannya enak Segala fasilitas Ada Tetapi Kalau pikiran kita Tidak kita jaga Pikiran kita itu Hanya diisi dengan Yang negatif Yang tidak bermanfaat Kepencian Keserakahan Kita kembangkan Walaupun kita tinggal Di tempat yang Sepertinya nyaman Tetapi Karena pikiran kita Tidak dijaga Kita juga Menderita Nah oleh sebab itu Agar kita bahagia Kita Tidaknya senantiasa Mengembangkan batin Dengan cara Membersihkan Batin Dari kotorannya Dari keserakahan Kebencian Dari ketidaktahuan Tetapi Bapak ibu Saudara-saudari Tentu Tentu Kita sebagai umat Budha Tau Dan kita Sudah Paham Dan sudah Sering mendengar Bahwa inilah Tiga cara Yang Membawa kita Kepada Kebahagiaan Tetapi Masalahnya Adalah Walaupun Kita sudah Tahu Sudah Paham Ini adalah Jalannya Motivasi Ketergugahan Batin Durungan Untuk Melakukan Melaksanakan Tiga hal ini Terkadang Tidak ada Jadi Diibaratkan Seperti Seseorang Tahu Bahwa Merokok itu Bisa Menimbulkan Banyak penyakit Bisa Menimbulkan Kanker Impotensi Dan segalanya Tetapi Kenapa Seseorang Kemudian Masih juga Merokok Walaupun Sudah Tahu Nah Seperti itu Terkadang Kita juga Sama Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Jalan Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Ingin Bahagia Gampang Jangan Berbuat Jahat Lakukan Banyak Kebajikan Bersihkan Batin Dari Kotorannya Tetapi Untuk Termotivasi Untuk Tergugah Melakukan Tiga Hal Ini Nah Ini Yang Terkadang Tidak Ada Lemah Nah Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Sang Buddha Mengajarkan Kepada kita Ada lima hal Yang Mesti Kita renungkan Lagi dan lagi Berulang-ulang Seringkali Agar Kita Termotivasi Terdorong Untuk Menghindari Kejahatan Untuk Mengisi Hidup kita Dengan Hal-hal Yang positif Untuk Senantiasa Mengingatkan Diri Kita Agar Berusaha Melenyapkan Paling tidak Mengurangi Pikiran-pikiran Negatif Nah Sesungguhnya Lima hal ini Sudah ada Pada kita Dan kita Sebagai umat Buddha Sudah sering Merenungkan Hanya saja Karena dalam Bahasa Pali Terkadang Seseorang Merenungkan Tetapi Tidak Tahu Artinya Nah Kalau Lima hal ini Betul-betul Direnungkan Diulang-ulang Kerap kali Berulang-ulang Nah ini Akan Memberikan Semacam Sangvega Ketergugahan Batin Agar Kita Mengarahkan Hidup kita Sesuai dengan Jalanya Supaya kita Bahagia Nah Yang pertama Adalah Kita Tidaknya Merenungkan Kerap kali Berulang-ulang Jarat Damomhi Jarang Anatito Harus Merenungkan Bahwasannya Saya Merupakan Keberadaan Yang Mengalami Ketuaan Dan Saya Tidak Bisa Terhindar Dari Ketuaan Ini Pernungguan Yang pertama Sang Buddha Menjelaskan Bahwasannya Ketika Seseorang Tidak Merenungkan Hal ini Tidak Merenungkan Bahwa Dirinya Pasti Mengalami Ketuaan Bahwa Dirinya Tidak Terhindar Dari Ketuaan Biasanya Orang tersebut Akan Dimabukan Oleh Masa Mudanya Dimabukan Oleh Kecantikannya Dimabukan Oleh Ketampanannya Dimabukan Oleh Kekuatannya Dan Ketika Dimabukan Oleh Usia Mudanya Kecantikan Dan Ketampanannya Biasanya Seseorang Kemudian Menjadi Negligence Atau Menjadi Tidak Memiliki Perhatian Tidak Memiliki Kewaspadaan Nah Sehingga Orang demikian Kemudian Akan Akan Melakukan Apapun Hal-hal Yang Buruk Yang Bisa Dilakukan Baik Melalui Ucapan Perbuatan Jasmani Ataupun Melalui Pikiran Karena Merasa Dirinya Itu Masih Muda Merasa Dirinya Tampan Merasa Dirinya Cantik Tidak Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Ini pun Juga Akan Berlalu Ini Juga Akan Lenyap Tidak Merenungkan Bahwa Ini Kemudaan Yang Dimiliki Juga Akan Berubah Menjadi Tua Nah Sehingga Karena Tidak Ada Perlenggan Demikian Merasa Dirinya Muda Merasa Dirinya Kuat Merasa Dirinya Tampan Cantik Kemudian Terlena Tidak Memiliki Kewaspadaan Kemudian Terperangkap Terjrumus Kedalam Berbagai Bentuk Perbuatan Yang Tidak Bermanfaat Yang Tidak Baik Perbuatan Yang Merugikan Nah Tetapi Berbeda Kalau Seseorang Senantiasa Merenungkan Berulang Kali Kerap Kali Bahwa Dirinya Akan Mengalami Ketuaan Bahwa Kemudaannya Masa Mudanya Juga Akan Berubah Bahwa Ketampanan Kecantikan Juga Tidak Bisa Dipertahankan Maka Seseorang Begitu Muncul Kesumbungan Begitu Ada Rasa Dimabukkan Oleh Masa Mudanya Dia ingat Ini pun Juga Akan Berlalu Ini Juga Tidak Bisa Dipertahankan Kesumbungannya Menjadi Redam Dan Lebih Dari Itu Orang Orang Merenungkan Bahwa Zanya Dirinya Juga Akan Mengalami Ketuaan Akan Mengalami Perubahan Juga Tidak Kemudian Menjadi Cicik Ketika Melihat Orang Tua Nah Adakalanya Seseorang Tidak Sadar Bahwa Dirinya Juga Akan Menjadi Tua Begitu Melihat Ada Orang Tua Terasa Cicik Merasa Tua Padahal Suatu Saat Cepat Atau Lambat Suatu Saat Nah Ketuaan Juga Menghampiri Orang Tersebut Tetapi Karena Tidak Ada Penungguan Disombongkan Dimabukan Oleh Usia Mudanya Dimabukan Oleh Fisiknya Nah Kemudian Menjadi Mumpak Menjadi Tidak Suka Menjadi Cicik Melihat Ada Orang Tua Bahkan Ada Beberapa Kasus Dimana Anak Sendiri Merasa Cicik Melihat Orang Tuanya Yang Sudah Tua Sangat Disayangkan Nah Disini Menimbulkan Apa Berbagai Perbuatan Yang Buruk Dan Kemudian Kalau Seseorang Senantiasa Mernungkan Bahwa Dirinya Juga Mengalami Ketuaan Akan Berubah Nah Orang Tersebut Juga Kemudian Akan Termotivasi Akan Tergugah Untuk Melakukan Sebanyak Mungkin Kebajikan Semasa Masih Muda Nah Sesorang Kan Berpikir Mumpung Masih Muda Mumpung Masih Kuat Mumpung Usianya Masih Belum Tua Mumpung Masih Bisa Berbuatlah Banyak Kebajikan Karena Dia Tahu Nanti Kalau Sudah Tua Sulit Untuk Melakukan Kebajikan Walaupun Tidak Ada Kata Terlambat Tetapi Akan Berbeda Kalau Seseorang Masih Muda Masih Mudah Untuk Melakukan Kebajikan Itulah Kenapa Kalau Kita Melihat Kutbah-kutbah Sang Buddha Sang Buddha Sang Buddha Sangat Mengapresiasi Terutama Mereka Para Biku Atau Mereka Yang meninggalkan Kehidupan Duniavi Dalam Usia Masih Muda Sangat Mengapresiasi Karena Untuk Bisa Tersadar Dengan Yaitu Dimabukan Oleh Masa Muda Itu Jarang Sekali Bisa Ditemukan Tapi Kalau Seseorang Kemudian Bisa Menyadari Bahwa Dirinya Juga Mengalami Ketuaan Dan Semasa Masih Mudanya Melakukan Hal Yang Terbaik Melakukan Banyak Kebajikan Mengendalikan Dirinya Itu Sangat Dibuji Oleh Guragung Kita Sang Buddha Nah Sehingga Merenungkan Bahwa Seseorang Akan Mengalami Ketuaan Bahwa Kita Pasti Mengalami Ketuaan Tidak Bisa Kita Ingkari Tidak Bisa Kita Hindari Adalah Satu Jalan Agar Kita Termotivasi Tergugah Untuk Melakukan Kebajikan Dan Lebih Dari Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Kalau Seseorang Suka Merenungkan Bahwa Dirinya Juga Akan Berubah Bahwa Masa Mudanya Juga Akan Berakhir Ketampanan Kecantikan Juga Akan Ditinggalkan Maka Ketika Suatu Saat Ketuaan Mulai Menghampiri Orang Tersebut Rambutnya Yang Tadinya Hitam Kemudian Sudah Mulai Berubah Satu Persatu Menjadi Memutih Kulitnya Yang Tadinya Masih Kencang Kemudian Berubah Sedikit Menjadi Berkerut Giginya Yang Tadinya Masih Putih Masih Rapat Kemudian Satu Persatu Menjadi Copot Menjadi Ompong Orang Demikian Tidak Akan Begitu Menderita Bahkan Tidak Menderita Karena Sudah Ada Persiapan Sudah Ada Persiapan Untuk Menghadapi Ketuaan Yang Pasti Akan Dialami Tetapi Berbeda Kalau Seseorang Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Dirinya Akan Mengalami Ketuaan Begitu Ketuaan Mulai Menghampirinya Mulai Gelisah Mulai Muncul Rasa Tidak Suka Rasa Murung Mulai Muncul Kekecewaan Penderitaan Muncul Sehingga Banyak Orang Karena Kembelkatan Terhadap Rasa Mudanya Terhadap Masa Mudanya Kemelekatan Terhadap Ketampanan Ataupun Kecantikannya Berusaha Sekuat Mungkin Semaksimal Mungkin Untuk Mempertahankannya Dengan Berbagai Macam Cara Sehingga Bapak Penderitaan Muncul Lebih Banyak Lagi Nah Tetapi Berbeda Kalau Seseorang Sering Merenungkan Bapak Ketuaan Akan Menghampiri Jaradam Mami Jarang Anat Itu Bahwa Saya Merupakan Keberadaan Yang Mengalami Ketuaan Dan Saya Tidak Bisa Menghindar Dari Ketuaan Nah Ini Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Agar Kita Senantiasa Termotivasi Tergugah Untuk Melakukan Kebajikan Menghindari Kejahatan Termotivasi Untuk Sedikit Demi Sedikit Melenyapkan Keteran Batin Maka Renungkan Bia Tidak Mom Hik Viading Anat Itu Bahwa Saya Merupakan Fenomena Merupakan Keberadaan Yang Pasti Mengalami Sakit Dan Saya Tidak Bisa Menghindari Sakit Tidak Bisa Melewati Sakit Nah Ini Juga Cara Cara Agar Kita Tidak Dimabukan Oleh Kesehatan Walaupun Tentu Kita Harus Berbahagia Ketika Fisik kita Sehat Fisik kita Kuat Kita Berbahagia Kita Harus Bersyukur Tetapi Kalau Kemudian Dimabukan Disombongkan Dengan Kesehatan Yang dimiliki Dan kita Tidak Ingat Tidak Sadar Bahwa Kesehatan Juga Sifatnya Tidak Kekal Sifatnya Berubah Tidak Bisa Dipertahankan Maka Begitu Sakit Muncul Penderitaan Secara Batiniah Itu Juga Muncul Dan Lebih Dari Itu Seperti Hal Yang pertama Tadi Sang Buddha Juga Mengatakan Kalau Seseorang Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Dirinya Juga Mengalami Sakit Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Fisik Kita Fisik Seseorang Tubuh Kita Itu Adalah Sarang Penyakit Tumpukan Dari Luka Maka Seseorang Akan Dimabukan Dengan Kesehatan Tubuhnya Ketika Dimabukan Disombongkan Dengan Kesehatan Tubuhnya Seseorang Akan Menjadi Terlena Seseorang Menjadi Tidak Waspada Dan Ketika Tidak Memiliki Kewaspadaan Menjadi Terlena Seseorang Kemudian Bisa Melakukan Apapun Kejahatan Yang Dia Bisa Lakukan Baik Melalui Ucapan Perbuatan Maupun Pikiran Karena Merasa Dirinya Kuat Merasa Dirinya Sehat Seakan Akan Sakit Penyakit Tidak Akan Datang Menghampiri Tetapi Kalau Seseorang Merenungkan Bahwa Kesehatan Juga Berubah Bahwa Tubuh Ini Juga Pasti Mengalami Sakit Tubuh Ini Adalah Sarang Penyakit Nah Seseorang Akan Termotivasi Termotivasi Untuk Melakukan Kebajikan Melakukan Yang Terbaik Semasa Badan Masih Sehat Mumpung Masih Sehat Mumpung Masih Kuat Mumpung Penyakit Belum Datang Lakukan Banyak Kebajikan Lakukan Yang Terbaik Untuk Kebaikan Diri Sendiri Dan Juga Kebaikan Orang Lain Termotivasi Tetapi Kalau Tidak Ada Perlindungan Demikian Tidak Ada Motivasi Merasa Dirinya Kuat Merasa Dirinya Sehat Tidak Sadar Bahwa Ini Pun Juga Akan Berlalu Akan Berubah Tidak Ada Motivasi Merasa Menjadi Pongah Pongah Dengan Kesehatannya Tetapi Kalau Kemudian Merenungkan Ini pun Juga Tidak Bertahan Ini pun Juga Berlalu Ini pun Juga Tidak Selamanya Ada Pada Fisik Ini Pada Tubuh Ini Seseorang Seseorang Kemudian Akan Melakukan Yang Terbaik Selama Fisiknya Masih Sehat Selama Tubuhnya Masih Sehat Melakukan Yang Terbaik Dan Ketika Tentunya Melakukan Yang Terbaik Ketika Masih Sehat Yaitu Melakukan Kebajikan Sebanyak Mungkin Mengisi Hidupnya Dengan Kebajikan Maka Di Saat Yang Sama Pula Seseorang Menghindari Kejahatan Kalau Hidup Kita Itu Diisi Dengan Kebajikan Maka Tidak Ada Kesempatan Bagi Yang Jahat Bagi Yang Tidak Baik Bagi Yang Tidak Bermanfaat Akan Datang Pada Kita Maka Melakukan Kebajikan Di saat Yang Sama Juga Menghindari Kejahatan Dan Tentu Lebih Dari Itu Seperti Yang Pernungan Yang Pertama Manfaat Dari Menungkan Bahwa Kita Pasti Akan Mengalami Sakit Penyakit Tidak Bisa Kita Hindari Adalah Ketika Suatu Saat Badan Kita Terserang Penyakit Kita Menghadapi Penyakit Kita Tidak Akan Begitu Menderita Karena Penyakit Penyakit Fisik Tetapi Kalau Kita Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Kita Pun Juga Pasti Mengalami Sakit Ketika Kita Sehat Kita Lupa Bahwa Fisik Ini Juga Mengalami Sakit Maka Ketika Sakit Muncul Ketika Penyakit Datang Pada Kita Kejemasan Kekhawatiran Ketakutan Penyakit Penyakit Pikiran Penyakit Penyakit Batin Juga Akan Datang Pada Batin Kita Kita Tidak Hanya Sakit Fisik Tetapi Juga Akan Mendapatkan Sakit Mental Penderitaannya Menjadi Berganda Jadi Tidak Hanya Sakit Fisik Tetapi Juga Sakit Mental Nah Oleh Sebab Itu Pernungan Yang Kedua Ini Juga Penting Lantas Kemudian Pernungan Yang Ketiga Jadi Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di depan Sang Buddha Mengatakan Bahwa Ada lima Hal Yang Harus Direnungkan Secara Berulang Ulang Baik Oleh Seorang Wanita Maupun Seorang Pria Baik Oleh Mereka Yang Hidup Dalam Kedupan Burma Tangga Atau Yang Meninggalkan Kedupan Burma Tangga Nah Pernungan Yang Ketiga Yang Bermanfaat Yang Akan Memotivasi Kita Yang Akan Memberikan Gugahan Batin Pada Kita Untuk Melakukan Kebajikan Menghindari Kejahatan Adalah Marana Damomhi Maranang Anadito Bahwa Saya Merupakan Keberadaan Merupakan Fenomena Yang Pasti Mengalami Kematian Dan Saya Tidak Bisa Terhindar Dari Kematian Nah Ini Juga Penting Karena Seperti Halnya Dua Penungan Yang Tadi Ketika Seseorang Dimabukan Dengan Masa Mudanya Dimabukan Dengan Kesehatannya Maka Ketika Seseorang Juga Tidak Pernah Merenungkan Bahwa Dirinya Pasti Akan Mengalami Kematian Merasa Bahwa Dirinya Akan Terus Hidup Kekal Sepanjang Masa Seseorang Kemudian Kehilangan Kepas Padaannya Dan Ketika Kehilangan Kepas Padaannya Terlena Dengan Yaitu Kehidupannya Tidak Tidak Penam Merenungkan Bahwa Hidupnya Juga Pasti Berakhir Dengan Kematian Seseorang Lupa Dan Akhirnya Bisa Melakukan Apapun Kejahatan Yang Bisa Dia Lakukan Apakah Melalui Ucapan Perbuatan Jasmani Melalui Pikiran Dilakukan Tidak Peduli Karena Merasa Seakan-akan Ya Hidup itu Kekal Tidak Ada Kematian Walaupun Seandainya Sebenarnya Sudah Sering Melihat Kematian Apakah Orang tua Sanak Saudara Teman Sudah Sering Dilihat Tetapi Kalau Tidak Pernah Direnungkan Bahwa Dirinya Juga Pasti Mengalami Kematian Maka Ketergugahan Batin Untuk Melakukan Kebajikan Itu Tidak Muncul Nah Oleh sebab Itu Pernungan Yang ketiga Ini pun Juga Penting Merenungkan Bahwa Kematian Akan Datang Pada Kita Sehingga Ketiga Pernungan Ini Diulang Diulang Dan Diulang Kita Akan Tergugah Berpikir Bahwa Selagi Saya Masih Hidup Selagi Saya Belum Mati Belum Meninggal Saya Harus Banyak Melakukan Kebajikan Saya Harus Menghindari Kejahatan Dan Apalagi Kalau Seseorang Mengenal Ajaran Buddha Memahami Bahwa Tujuan Kita Adalah Untuk Terbebas Dari Segala Bentuk Kuturan Batin Termasuk Terbebas Dari Segala Tumimba Lahir Maka Seseorang Ketermotivasi Sebelum Kematian Terjadi Berusaha Sekuat Mungkin Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Terbebaskan Maka Di dalam Badika Rata Sulta Di sana Sang Sang Buddha Memberikan Penegasan Kepada Kita Semua Bahwasannya Hari Ini Kita Harus Berjuang Kenapa Siapa Tahu Kematian Akan Datang Besok Pada Kita Kita Tidak Tahu Dan Setelah Kematian Terjadi Kita Tidak Tahu Kemana Kita Akan Dilahirkan Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa Kita Terlahir Sebagai Manusia Mengenal Ajaran Buddha Atau Kita Terlahir Di keluarga Yang Baik Di Tempat Yang Kondusif Tidak Ada Peperangan Tidak Konflik Kita Tidak Tahu Apa Kita Terlahir Sebagai Manusia Atau Terlahir Di Alam Binatang Alam 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 Kita Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Setelah Kematian Nah Ketika Kita Mau Mernungkan Lagi Dan Lagi Bahwa Kematian Akan Datang Pada Kita Nah Tergugahan Batin Sang Vega Itu Akan Muncul Pada Kita Kita Tergugah Untuk Melakukan Yang Terbaik Di Sat Ini Sekarang Juga Di Hidup Ini Sebelum Kita Meninggal Dunia Nah Perenungan Terhadap Kematian Ini Sangat Penting Sehingga Bahkan Di Dalam Kitab Ulasan Nah Di Sana Dikatakan Bahwa Ketika Seseorang Mempraktikan Meditasi Apa itu Meditasi Untuk Mendapatkan Ketenangan Atau Mendapatkan Kebijaksanaan Ada kalanya Seseorang Harus Mernungkan Yang Disebut Maranan Lusati Pernungan Terhadap Kematian Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Memunculkan Sang Vega Untuk Memunculkan Ketergugahan Batin Agar Terus Berjuang Untuk Membersihkan Batin Dalam Bermeditasi Dan Ini Sangat Penting Nah Ini Adalah Pernungan Yang Ketiga Dan Sesungguhnya Tiga Pernungan Ini Oleh Sang Buddha Juga Dikatakan Sebagai Dewa Duta Nah Dewa Duta Artinya Messenger Messenger Para Dewa Atau Pesuruh Para Dewa Dikatakan Bahwa Tiga Duta Ini Yang Seharusnya Menjadikan Kita Untuk Senantiasa Sadar Bahwa Kita Harus Berbuat Banyak Kebajikan Menghindari Segala Bentuk Kejahatan Sebelum Kematian Terjadi Karena Setelah Kematian Terjadi Dan Kita Sudah Terlambat Untuk Melakukan Kebajikan Dan Ternyata Kita Dilahirkan Di Alam Yang Menderita Itu Sudah Terlambat Nah Melihat Orang Tua Melihat Orang Sakit Melihat Orang Meninggal Harus Kita Renungkan Bahwa Kita Pun Juga Akan Mengalami Hal Yang Sama Merenungkan Bahwa Kita Adalah Fenomena Yang Sama Yang Pasti Mengalami Tiga Hal Tersebut Kita Harus Termotivasi Tergugah Untuk Melakukan Yang Terbaik Sebelum Itu Semua Terjadi Sehingga Ketika Kematian Terjadi Karena Perbuatan Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Ya Tentu Kita Mendapatkan Kebahagiaan Dan Itulah Jalan Menuju Kebahagiaan Nah Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Penungan Yang Keempat Adalah Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Cintai Yang Kita Sayangi Itu Pasti Akan Berpisah Dari Kita Pasti Akan Berubah Dan Berpisah Dari Kita Nah Ini Juga Penting Mengapa Ya Termasuk Yaitu Apa Yang Kita Melih Dalam Hal Fisik Tadi Yaitu Bahwa Kita Walaupun Kita Muda Suatu Saat Kemudahan Harus Kita Tinggalkan Walaupun Kita Sehat Kesehatan Juga Harus Kita Tinggalkan Walaupun Kita Hidup Maka Suatu Saat Kita Harus Mengakhiri Kehidupan Kita Harus Mengalami Kematian Apa Yang Kita Miliki Yang Kita Cintai Itu Pasti Akan Berubah Dari Kita Akan Berpisah Dari Kita Akan Berubah Tidak Bisa Kita Pertahankan Nah Kalau Seseorang Tidak Merenungkan Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Yang Kita Cintai Akan Berubah Banyak Sekali Hal-hal Yang buruk Akan Terjadi Salah Satunya Adalah Seperti Yang Kita Sudah Ingatkan Berulang Kalau Guru Akung Kita Sang Buddha Bahwa Kemelekatan Pasti Membawa Kepada Penderitaan Semakin Besar Kemelekatan Semakin Besar Penderitaan Yang Akan Kita Alami Kita Kita Akan Mendapatkan Maka Perenungan Demikian Penting Sehingga Ketika Nanti Suatu Saat Kita Berpisah Dari Apa Yang Kita Cintai Apa Yang Kita Anggap Sebagai Berharga Kita Tidak Kan Begitu Menderita Seperti Ada Satu Contoh Ada Seorang Rumah Tangga Pada Zaman Sang Buddha Yaitu Bernama Wisaka Wisaka Ini Seorang Rumah Tangga Yang Sebenarnya Punya Keyakinan Besar Terhadap Sang Buddha Dan Dia Sebagai Seorang Wanita Boleh Dikatakan Wanita Yang Sangat Beruntung Karena Sebagai Seorang Wanita Dan Sebagai Seorang Istri Dia Memiliki 20 Anak Nah Dari 20 Anaknya Kemudian Juga Memiliki Masing-masing Anaknya Memiliki 20 Anak Lagi Jadi Menjadi Berapa Menjadi 400 420 Dan Masing-masing Cucunya Juga Mempunyai Anak Masing-masing 20 Jadi Banyak Sekali Jadi Dia Punya Anak Punya Cucu Itu Banyak Sekali Nah Suatu Kali Salah Satu Cucunya Meninggal Nah Dia Bersedih Dengan Rambut Basah Pakaian Basah Datang Menemui Sang Buddha Dengan Kesedihannya Menangis Di depan Sang Buddha Lantas Sang Buddha Pertanya Apakah Kamu Ingin Bahwa Seluruh Orang Sakita Itu Menjadi Kerabat Kamu Oh iya Saya Ingin Kalau Bisa Seluruh Orang Sakita Karena Dia Itu Berasal Dari Sakita Seluruh Orang Sakita Kalau Bisa Menjadi Keluarga Saya Kerabat Saya Benar Sang Buddha Mengatakan Baru Satu Saja Yang Meninggal Kamu Sudah Bersedih Bagaimana Kalau Seluruh Orang Sakita Itu Satu Persatu Meninggal Kesedihan Bertambah Sang Buddha Mengatakan Memiliki Satu Melekati Satu Ada Satu Kesedihan Melekati Dua Ada Dua Kesedihan Kalau Melekati Seratus Ada Seratus Kesedihan Semakin Banyak Yang Kita Lekati Yang Kita Anggap Sebagai Berharga Sebagai Yang Dicintai Kita Lekati Sebagai Ujungnya Sebagai Dampaknya Pasti Akan Menimbulkan Penderitaan Bagi Kita Nah Oleh Sebab Itu Merenungkan Bahwasanya Segala Sesuatu Yang Kita Cintai Yang Dianggap Berharga Bagi Kita Bahwa Semua Itu Pasti Berubah Pasti Berpisah Dari Kita Itu Juga Penting Supaya Nanti Ketika Perpisahan Terjadi Dan Itu Pasti Terjadi Tidak Bisa Kita Elahkan Kita Tidak Menderita Dan Orang Demikian Orang Yang Senantiasa Merenungkan Bahwa Perpisahan Akan Terjadi Pasti Akan Mengarahkan Hidupnya Untuk Melakukan Yang Terbaik Agar Kemelekatan Itu Bisa Dilenyapkan Dan Salah Satu Caranya Adalah Melakukan Banyak Kebajikan Seperti Misalnya Berdana Kenapa Orang Berdana Orang Berdana Tidak Hanya Sekedar Supaya Nanti Banyak Kebajikan Kemudian Terlahir Dalam Surga Salah Satu Manfaat Dari Orang Berdana Adalah Untuk Melatih Batinya Agar Sedikit Demi Sedikit Terbebas Terlepas Dari Kemelekatan Sehingga Ketika Nanti Perpisahan Terjadi Pada Sesuatu Yang Dilekati Tidak Menderita Mungkin Orang Berpikir Saya Kan Berdana Sesuatu Berupa Benda Tapi Nanti Kalau Misalnya Yang Meninggal Adalah Keluarga Saya Apakah Saya Tidak Menderita Ya Tentu Kalau Ada Kemelekatan Ada Penderitaan Tetapi Ingat Dampak Dari Seseorang Yang sudah Terbiasa Melatih Batinya Untuk Tidak Melekat Dengan Cara Misalnya Berdana Itu Juga Akan Meluas Dalam Artian Ketika Misalnya Keluarganya Yang Dicintai Itu Meninggal Atau Berpisah Darinya Seseorang Tidak Akan Begitu Menderita Karena Sudah Terbiasa Untuk Melepas Melepas Kemelekatan Dan Itulah Juga Jalan Yang Membawa Pada Kebahagiaan Yang Terakhir Yang Hendaknya Kita Renungkan Berulang Kali Abin Hak Paca Weki Tabani Jadi Harus Direnungkan Berulang Kali Abin Hak Kerap Kali Adalah Kama Sakom Hik Kama Dayadu Kama Yoni Kama Bantu Kama Padik Sarano Bahwasannya Saya Adalah Pemilik Perbuatan Saya Sendiri Saya Adalah Pewaris Dari Perbuatan Saya Sendiri Saya Lahir Dari Perbuatan Saya Sendiri Saya Berkerabat Dengan Perbuatan Saya Sendiri Dan Saya Terlindung Oleh Perbuatan Saya Sendiri Nah Ini Juga Perenungan Yang Mesti Kita Renungkan Lagi Dan Lagi Berulang Ulang Untuk Mengingatkan Bahwasannya Sekarang Kita Bahagia Kita Menderita Tergantung Pada Perbuatan Kita Sekarang Kita Bahagia Karena Kita Perbuat Bajik Baik Di Masa Lampu Ataupun Masa Sekarang Sekarang Kita Menderita Karena Kita Telah Melakukan Kejahatan Baik Di Masa Lampu Maupun Sekarang Dan Kalau Tujuan Kita Adalah Untuk Hidup Bahagia Untuk Hidup Dame Maka Kita Harus Banyak Melakukan Kebajikan Nah Orang Yang Mernungkan Ini Mernungkan Bahwa Yang Membuat Ia Bahagia Dan Menerita Adalah Perbuatannya Sendiri Karmanya Sendiri Akan Tergugah Akan Termotivasi Untuk Melakukan Kebajikan Untuk Menghindari Kejahatan Bahkan Orang demikian Yang Merenungkan Bahwasannya Sekarang Hidup kita Ini Disebabkan Oleh Perbuatan Kita Masing-masing Dan Kalau Pemahamannya Sudah Lebih Advance Lebih Lebih Pertambah Lagi Orang pun Juga akan Tahu Ternyata Selama Ada Perbuatan Selama Itu Pula Akan Ada Kelahiran Kembali Maka Pada Akhirnya Seseorang Juga Akan Melakukan Sebuah Yaitu Usaha Sebuah Upaya Bagaimana Supaya Bisa Terbebas Dari Karma Agar Kalau Terbebas Dari Karma Seseorang Bisa Terbebas Pula Dari Tumimba Lahir Nah Ini Juga Sesuatu Yang Kemudian Sang Buddha Anjurkan Kepada Para Siswa Terutama Kepada Para Pabajita Bahwasannya Hidup Kita Sebagai Seorang Pabajita Juga Bukan Sekedar Untuk Terlahir Dalam Surga Mungkin Seorang Purumatangga Tidak Ada Masalah Silahkan Tetapi Untuk Seorang Pabajita Bahkan Kelahiran Dalam Surga Alam Dewa Alam Brahma Itu Bukan Sebagai Tujuan Tujuannya Bagaimana Terbebas Dari Segala Bentuk Alam Dengan Cara Bahkan Dikatakan Tidak Melakukan Perbuatan Tetapi Tentu Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Dan Ini Harus Yaitu Dilansutkan Dengan Yaitu Praktik Meditasi Dengan Mempraktikan Terutama Wipasana Jadi Kalau Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Pernah Mempraktikan Wipasana Artinya Sebenarnya Melakukan Wipasana Adalah Bertujuan Bukan Untuk Kelahiran Tetapi Adalah Untuk Pembebasan Dari Segala Bentuk Kelahiran Maka Disana Praktik Yang Dilakukan Juga Berbeda Dari Praktik Yang Biasanya Dilakukan Oleh Orang Pada Umumnya Yaitu Melakukan Perbuatan Yang Membawa Kepada Kelahiran Tetapi Adalah Praktik Jalan Mulia Bunsu Delapan Yang Juga Sering Termanifestasi Kedalam Praktik Wipasana Yang Membawa Kepada Lenyapnya Segala Bentuk Perbuatan Yang Disertai Oleh Kotoran Batin Nah Lima Penungan Ini Harus Kita Renungkan Berulang Kali Kerap Kali Lagi Dan Lagi Agar Kita Termotivasi Untuk Melakukan Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Nah Sehingga Ketika Kita Diberitahu Jalannya Bahwa Jalan Kebahagiaan Tidak Lain Adalah Menghindari Segala Bentuk Kejahatan Melakukan Segala Bentuk Kebajikan Dan Senantiasa Mengisi Pikiran Dengan Hal Yang Positif Melenyap Pannya Negatif Membersihkan Batin Dari Kotorannya Seseorang Akan Tergugah Akan Termotivasi Untuk Melakukan Tiga Hal Ini Apabila Lima Penungan Ini Dilakukan Lagi Dan Lagi Berulang Kali Bapak Saya Adalah Atau Merupakan Keberadaannya Mengalami Usia tua Mengalami Sakit Mengalami Kematian Saya tidak Bisa terhindar Dari usia tua Dari kematian Dari usia Tua Kematian Dan juga Penyakit Dan Saya Apapun Yang saya Meliki Yang Saya Anggap Sebagai Sesuatu Yang Berharga Yang Saya Cintai Juga Pasti Akan Berubah Pasti Berpisah Dari Saya Dan Sekarang Saya Bahagia Saya Menderita Itu Semua Karena Perbuatan Saya Dengan Kita Bernungkan Lima Hal Ini Maka Kita Akan Tergugah Termotivasi Untuk Melakukan Kebajikan Menghindari Kejahatan Dan Senantiasa Berjuang Untuk Melinyapkan Keteran Batin Dengan Demikian Arah Tujuan Kita Adalah Kebahagiaan Yang Tidak Hanya Sekedar Wacana Tetapi Juga Sesuatu Yang Memang Termanifestasikan Kedalam Perbuatan Atau Upaya Kita Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Semoga Dama Kelas Yang Diberikan Bisa Memberikan Inspirasi Memberikan Pengetahuan Dan Utamanya Bisa Memberikan Motivasi Bagi Kita Semua Dalam Upaya Untuk Mencapai Kebahagiaan Sabe Sabe Sata Bawandus Kita Atta Semoga Semua Makhluk Berbahagia Terima 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 kasih telah menonton!